Yang kedua, mengenai tanggapan para ekonomi. Kami di Kemenparekraf mengambil kebijakan semua berbasis data. Data yang kami miliki maupun masukan-masukan dari sisi kesehatan, dari sisi ekonomi, dan juga dari sisi sektor-sektor yang melingkupi pariwisata dan ekonomi kreatif. Work from Bali atau work from destination, jika dilakukan dengan pingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin, merupakan salah satu inovasi dan adaptasi di tengah pandemi dan tantangan ekonomi. Namun perlu diberikan catatan bahwa kita mengambil kebijakan berbasis data dan berbasis sains. Dan data dan sains ini bergerak terus. Jadi data yang dua minggu lalu, sama data yang hari ini, ini tentunya berbeda. Dan kebijakan kita akan sangat berbeda. Jadi waktu kita mengambil kebijakan dua minggu yang lalu, dan hari ini, ini semua harus disesuaikan. Dan itu adalah komitmen kita untuk menyesuaikan kebijakan berbasis data dan sains. Ini yang saya harapkan teman-teman media juga bisa mengerti. Di tengah-tengah situasi yang sangat volatile, uncertain, complex, and full of ambiguities, atau FUCA, volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity, kebijakan-kebijakan model sandbox, ini yang harus kita hadirkan. Sehingga kita akan mampu melewati ada periode-periode yang penuh tantangan ini. Jadi ekonom-ekonom pasti akan sangat mengerti bahwa kebijakan itu tentu harus berbasis data. Dan seperti yang saya sudah pertunjukkan, kami di Kemenparekraf, begitu data menunjukkan bahwa kami harus work from home 100% di zona merah, dan sampai jumpa di video selanjutnya.